Kebumi 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 merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Kebumi memiliki kontur alam yang khas. Sudah sejak lama, Kebumi dikenal memiliki wisata alam andalan, terutama yang terletak di wilayah selatan kabupaten ini. Destinasi wisata alam tersebut didominasi oleh panorama pantai selatan Jawa dengan segala keeksotisannya. Namun ternyata, Kebumi memiliki bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Saat ini, bangunan tersebut menjadi daya tarik wisata Kebumi, selain destinasi wisata awam. Bangunan tersebut letaknya tidak jauh dari pusat kota Kebumi. Benteng Pandelwich Begitulah pemerintah kolonial menamakan bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai benteng pertahanan pada masa lalu. Benteng Pandelwich Benteng Pandelwich didirikan pada tahun 1818, ditakasai oleh General Pandelwich memiliki ruas benteng sebesar 3.606,626 meter persegi, dengan tinggi benteng sekitar 9,67 meter. Menurut sejarah, benteng Pandelwich ini dibangun sebagai benteng pertahanan Belanda di bekas antar Pansi Dabang PLC yang berada di Gombong dan dipersiapkan untuk melawan Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini dibangun selama 4 tahun. Setelah ditulis, kemudian benteng ini diberi nama Fort Koccius yang merupakan nama dari komandan perang Hindia Belanda yang memimpin Belanda di Gombong pada saat masa perang di Ponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Arsitektur benteng Pandelwich Gombong ini berbentuk segi 8 dengan ruas permukaan 7168 meter di sini dengan tebal hingga 1,4 meter. Struktur benteng sendiri terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama memiliki 4 pintu masuk dan 16 kamar yang sangat besar dan terdiri dari 72 jendela, 63 pintu penghubung dan pintu keluar, serta 8 tangga untuk mencapai di lantai 2 bangunan benteng ini. Sedangkan pada lantai 2, benteng Pandelwich Gombong ini memiliki 70 pintu penghubung, 84 jendela dan 16 kamar yang ukurannya tergolong besar. Namun pada tahun 1895, benteng Poccius atau benteng Pandelwich berubah menjadi pukal di sekolah atau sekolah karunan militer khusus anak-anak Eropa yang lalu di Hindia Belanda atau Indonesia. Dan setelah itu, barulah nama benteng Poccius berubah nama menjadi benteng Pandelwich sebagai bentuk penghormatan kepada Pandelwich atas jasanya pada pemerintah Belanda, jendela dan pemilikaraan. Para pelancong yang berwisata di benteng Pandelwich hanya dikenakan tarik 8000 rupiah. Kopi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Selain menikmati pesona masa lalu lewat bangunan benteng, para pelancong yang membawa anak-anak bisa menikmati harga bermanfaat-anak seperti petak main yang berada di lantai 2 bangunan benteng. Kalau benar, aman bermain dan bola air. Fasilitas pelajar wisata sudah disediakan lengkap oleh pihak pahala, jadi pelancong tidak perlu mewakil ketika berwisata di tempat ini. Terima kasih telah menonton!